Belum terkalahkan dan paling produktif, Bojan ingatkan kami tanpa David Dasilva. Kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya memperpanjang catatan tim yang belum terkalahkan sepanjang gelaran Liga 1 2024 per 2025 hingga pekan ke-8. Tak hanya itu, Persib juga mencatatkan sebagai tim yang paling produktif dalam urusan mencetak gol. Hingga pekan ke-8 Liga 1 musim ini, Maung Bandung sudah mengoleksi 15 gol. Persib bahkan jauh lebih unggul dengan pemimpin klasemen sementara Liga 1, Persebaya yang baru mencetak 7 gol dari 8 laga yang sudah dijalani. Di bawah Persib, ada Bali United yang sudah mencetak 12 gol dan PSM Makassar 11 gol. Pelatih Persib Bojan Hodak, mengingatkan bahwa titel timnya sebagai tim paling subur hingga pekan ke-8 Liga 1, tanpa David Dasilva yang mengalami cedera panjang. Bagus, jangan lupakan juga kami tim dengan jumlah mencetak gol terbanyak. Dan kami tampil tanpa David. Jadi saya rasa ini bagus. Saya sudah katakan, kami tampil tanpa 6 pemain inti musim lalu ini juga saya sampaikan di jumpa pers jelang pertandingan, kata Bojan Hodak. Menurut pelatih asal Kroasia ini, komposisi tim Persib musim ini sudah berubah dari musim lalu saat menjuarai Liga 1. Tak lagi diperkuat Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame, bahkan di musim ini beberapa pemain mengalami cedera panjang, seperti Febri Hariadi, David Dasilva, Rezaldi, Hehanusa. Bojan Hodak mengakui, harus putar otak untuk menambal absennya para pemain inti tersebut, ditambah lagi Mark Klok yang dijatuhi sanksi larangan bertanding di dua laga, termasuk melawan Persebaya. Dibandingkan tim di final musim lalu melawan Madura, ketika kami menjuarai babak championship, Alberto dan Stefano pergi, Rezaldi, Febri dan David cedera, lalu Mark terkena sanksi. Jadi kami bermain lebih dari separuh tim, yang berbeda dari musim lalu. Kami masih bisa menang dan ada di posisi 2 atau 3 besar. Saya rasa ini fantastis. Lalu dalam dua laga Liga Champions, kami terbilang seimbang dan saya hanya berharap semua pemain yang cedera bisa pulih dan kami melanjutkan musim seperti ini, tuntasnya. Tim Kesehatan Persib Sampaikan Kabar Terkini Tironi Del Pino Salah seorang tim kesehatan Persib, M. Raffi Ghani sampaikan kabar gembira terkait kondisi kesehatan Tironi Del Pino yang sempat kolaps tak sadarkan diri di pertandingan kontra Persebaya. Raffi Ghani menyebutkan bahwa kondisi Tironi Del Pino dalam kondisi yang baik, namun menyisakan sejumlah keluhan. Raffi menjelaskan keluhan tersebut sangatlah wajar didapat Tironi Del Pino karena adanya benturan atau trauma di bagian rahang dan pipi. Sebab, area itu sangatlah vital karena dapat mempengaruhi sejumlah saraf yang langsung mengarah kepada otak. Benturan di bagian tulang rahang, tulang pipi dan tulang rahangnya, terus sempat kehilangan kesadaran beberapa detik sekitar 30 detik sampai 1 menit, tapi setelah itu kesadarannya bagus, sudah seperti biasa, ujar Raffi kepada awak media. Hanya saja kata Raffi, selalu ada dampak dari trauma yang berkaitan dengan kepala, salah satunya ada nyeri pada bagian leher. Raffi melihat, Tironi juga sudah bisa beraktifitas secara normal, meski terkadang memegangi bagian kepala yang mengalami benturan. Cuman memang pasti ada rasa nyeri di bagian terkena benturan atau trauma, memang ada nyeri di bagian otot-otot lehernya, tambahnya. Raffi pun memastikan, tim kesehatan Persib akan terus melakukan observasi atas masalah yang didapat Tironi. Sebab ia khawatir, akan ada gejala-gejala susulan seperti sakit kepala hingga muntah. Apabila itu terjadi, maka Tironi perlu penanganan yang lebih serius. Saat ini saya observasi bila mana ada gejala-gejala susulan, misalnya sakit kepala, terus mual, saya akan kontak terus, tutup Raffi. Henhen pastikan Persib tetap membumi, setelah sukses kalahkan Persebaya. Pemain bertahan Persib, Henhen Herdiana tetap membumi meski timnya sukses meraih kemenangan atas Persebaya. Bagi Henhen Herdiana, kemenangan ini tidak perlu disikapi secara berlebih karena perjalanan Persib di musim ini masih sangatlah panjang. Henhen Herdiana menilai kemenangan ini harus disikapi secara bijak dan tidak dirayakan secara berlebihan. Sebab menurutnya, perayaan yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi mental timnya hingga selalu mudah puas saat meraih kemenangan. Henhen menyadari, kemenangan ini memang menjadi bukti akan tingginya kerja keras yang ditunjukkan tim Persib. Ia melihat kerja keras itu membawa energi positif hingga Persib tampil lebih percaya diri saat meladeni permainan tim besutan Paul Munster itu. Kita dikandang bisa meraih 3 poin, dan perjalanan masih panjang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kita benahi, mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik lagi, buka Henhen kepada awak media. Meski meraih kemenangan, Henhen menilai timnya akan terus melakukan evaluasi. Terlebih hal tersebut sangatlah diperlukan Persib guna terus meningkatkan kualitas permainan timnya di kompetisi musim ini.